Sultan HBX bicara ke Anis soal pemimpin yang tak merasa berkuasa. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengungkap isi diskusinya dengan calon Presiden Capres nomor urut 1 Anis Baswedan di kantor gubernur Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, D.I.E. Sultan HBX mengingatkan apa yang perlu dijaga untuk bangsa ini. Ya saya dialog, saya nggak punya pesan-pesan dan sebagainya gitu. Karena saya juga nggak perlu apa-apa. Jadi saya mengingatkan, tapi sambil kita berdialog apa yang mestinya, harus dijagakan gitu. Gitu aja, tutur Sultan HB di kantornya, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Sultan HB mengatakan mereka membahas soal kebinekaan hingga sosok pemimpin ideal untuk Indonesia ke depan. Sultan mengatakan jika bisa pemimpin Indonesia kelak mampu mengibarkan bendera untuk semua dan tidak merasa berkuasa. Seperti tadi bahas kebinekaan, menyangkut dominasi, bagaimana ia pemimpin itu. Kalau bisa pemimpin itu bisa mengibarkan semua bendera. Biarpun berasal dari satu bendera, tapi tidak merasa berkuasa. Biarpun berkuasa karena kekuasaan diabdikan untuk rakyatnya semua, tanpa membedakan, ujar gubernur D.I.E. ini. Ia menyebut sekecil apapun bendera itu terangkat ada andil pemilih, yakni masyarakat Indonesia di sana. Ia ingin seorang pemimpin dapat mendengar aspirasi warganya. Karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetap itu juga pemilihnya bagian anak Republik Indonesia sendiri, jangan dipinggirkan, tutur Sultan HBX. Harus didengar juga biarpun sekecil apapun bendera itu dikibarkan dan dipilih. Toh itu yang milih juga rakyat Indonesia kita jangan maunya yang berkibar benderanya sendiri gitu. Ini pendapat saya kan gitu, imbuhnya. Adapun Anies Baswedan menjadi capres terakhir yang mengunjungi Sri Sultan HBX di kantornya hari ini. Sebelumnya capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sudah menyambangi Sultan lebih dulu. Terima kasih telah menonton!